Hai terus-terusan cek lagi ke dokter kandungan katanya normal Apakah makin kambing? Apa? Apa? Enggak! Pak Kina Masa kelayan pak? Kina atai Dia selalu bersetubuh dalam mimpi Setelah itu semakin deras darahmu mengalir Enggak berhenti-henti Ayo ambil tong sampah Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Radmalisti Saya Abang Limah Langit Di channel kesayangan kita semua Mata Langit Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiyah dan selalu dalam miluan Allah SWT Nah Sobat Mata Langit hari ini Markas Mata Langit ada tamu dari Kalimantan Tengah Tepatnya dari kota Sampit Ini adalah Ibu Lisna dan sebelahnya adalah Bapak Kurnianto suami dari Ibu Lisna Jadi awalnya Ibu Lisna chat ke saya ingin berobat Tapi sebelumnya ingin memastikan dulu apakah benar ada gangguan dengan cara mengirim foto Dan Bapak Mas Ulamanto memang ada gangguan yang sifatnya non medis Nah keluhannya yang dianggap di luar nalar itu apa bisa Ibu ceritakan? Kemarin itu mau berobat ke dokter Sakit di dada pokoknya semua sakit diperiksa ke WSG Penyakit dalam katanya normal semua cuman asam lambung katanya kayak gitu Tapi penasaran pergi lagi ke dokter lain WSG lagi Katanya normal aja Terus itu 2 bulan kemudian hide terus Terusan cek lagi ke dokter kandungan katanya normal Katanya 7 bulan itu hide tidak berhenti Iya cuman minum obat baru berhenti Terus setiap hari keluar darah gitu? Kalau udah habis obatnya baru Keluar darah? Darahnya pun enggak kayak yang darah biasa bau Yang bisa merasakan tuh saya sendiri gitu Jadi dia sendiri pun enggak merasakan gitu Jadi saya sebagai seorang suami merasakannya tuh Kadang-kadang itu mau muntah gitu Jadi saya kasih tau itu kamu min ya keluar darahmu ya Iya bilang gitu Bau enggak? Enggak bilang Tapi saya merasakannya itu lain gitu Seperti yang darah biasa Memang enggak normal ya sampai 7 bulan enggak berhenti Tapi anehnya dicek ke dokter kandungan enggak apa? Normal sampai ke mulut rahimnya normal Sampai dikirim ke Surubaya itu hasil tesnya di rumah sakit besar itu enggak ada Enggak ada apa-apa tetap normal Terus katanya pernah sampai operasi? Iya Di operasi apanya? Susu Payudara sebelah kiri apa kan? Ada benjolan atau bagaimana? Benjolan kecil kata dokternya cepat aja operasi katanya Ya diikutin takutnya kan tumor Tapi sakit memang? Enggak Tapi waktu diadunjurkan untuk operasi ibu langsung mau atau? Mau takutnya kan kalau kakakku dulu kan kena kayak gitu juga Sampai ninggal Sampai ninggal Jadi ibu merasa khawatir ya takutnya memang kenapa-napa Jadi ibu ngikutin Setelah di operasi apakah ada perubahan? Malah cenut-cenut disini pindah-pindah sampai ke belakang Sakitnya bukan di tempat operasinya Disini Disini Pindahnya tuh Terus selain itu Katanya mau kesini tuh ada jalangannya Naik pesawat harusnya satu setengah jam udah sampai ini muter-muter di atas Katanya ada kejadian pak? Pesawatnya kayak kemantin Keangkatnya gitu Orang-orang tuh pada angkat semua Jadi mereka lepas sabuk gitu kan Kok pada lepas emangnya sudah mau landing? Bukan Jadi di atasnya udah anteng awal pertamanya kan Jadi lampu peranda sabuk itu udah matikan gitu kan Jadi pada lepas ya ngundak-manda kencing apa segala itu ini Begitu tiba-tiba langsung keangkat Dia anak saya itu aja teriak kemarin Jadi semua pada ibu-ibu itu nangis kemarin Satu pesawat itu penumpangnya? Jadi nangis saya aja kaget Seumur-umur sering naik pesawat baru kali ini merasakannya Bapak juga terbang gitu? Iya Semua ang teriak Kayak turbulence gitu ya Jadi awalnya mau ibaratnya turun di bendara Soekarno Kita malah ke Semarang sana diturunkan Lama lagi gitu Kenapa harus transit? Karena ada gangguan itu? Cuaca katanya Cuaca jadi nggak kayak biasanya gitu Katanya ibu sempet kepikir Kau gini nggak usah berangkat gitu ya Bambang jatuh ke bawah Itulah ujian orang yang punya niat baik Selalu ada ujiannya Itu ujian pertama Terus ujian kedua Nyampe sini katanya Udah di depan klinik nggak mau turun ibu Lemas badannya Padahal di sini Jembal kemetar Masuk aja nggak apa-apa Dipaksa Iya kalau setiap mau berobat Pasti badannya lemas Kayak gitu Nggak tahu kenapa Aku kalau orang berobat Kayak apa Paranormal apa itu Aku udah lari tuh Anu kata ke badanku tuh Ngambang Reaksi Penyakitnya dia ini pun nyetrung ke tempat saya Kemarin waktu ngajak Pak yuk kita ke tempat Panglima Langit gitu bang Sekitar dua hari Begitu saya dapat rezeki Langsung nyetrung ke badan saya Muntah berdiri tuh Malam Bapak ya? Ngi Kaget saya Jadi istri saya bilang Kenapa? Ya saya bilang muntah Nggak ada Seluhan apa masuk Tidur Tidur aja susah Tidur gitu kan Jadi bangun saya Masih ini pas Begitu berdiri Langsung Muntah Tokonya lama Sampai setengah jam berhenti Muntahnya tuh Jadi makan sore sama malam itu habis semua Nah tidur pun Saya sama gantian sama dia-dia sore tidur Sampai jam 2 Kalau saya dari sore sampai jam 2 Subuh ini baru bisa tidur Jadi kayak gilir gitu Kayak orang nunggu-nungguin gitu kan Jadi kalau sore dia yang tidur saya nggak Jadi ini yang saya lihat nih Memang ada satu sosok Mukanya kayak serigala Matanya merah Hitam berbulu besar Dia menyukai ibu ini Menyukai ibu Menyukai ibu Aku sering ngomit Dan sebenarnya ada bayi Di dekat perut ibu Kenapa itu pendarahan? Karena memang Makhluk itu tidak mau Bapak bisa melakukan hubungan Sama istri Jadi dia menghalangi dengan Terus pendarahan yang tidak berhenti Si mahluk tadi ini ya Itu yang terlihat saya gitu Jadi ibu tadi mimpinya gimana? Kok ibu tahu kalau itu Mimpinya itu Mimpi Berhubungan sama bapakku Berhubungan sama anakku Sama ini Yang dilihat itu Yang ngelihat Mimpinya tuh Anaknya Maksudnya gimana? Cuman ngeliatin kayak gitu Kami berhubungan tuh Tapi ibu dalam mimpi itu Terlihat nyata wajah yang Iya Orang tua kandung Pertama orang tuaku Baru anakku yang Di sampit itu Nah baru ini Terakhir Sering mimpi ular juga Iya ular Maksud ibu anak ibu lihat itu Nyintip dia Nyintip ceritanya Jadi tadi itu yang terlihat saya yang pertama Nah yang kedua saya lihat ada seluman buaya juga Yang ketiga saya lihat ada makhluk Tangannya panjang Pakinya panjang Badannya normal biasa Nah habis itu Itu saya ngeliat lagi ada seluman nenek-nenek Itu aku mimpi perempuan naik di pohon Terus anak kecil itu Pak Iya Jadi seluman nenek-nenek Makhluk tangan panjang Makhluk yang suka sama ibu Itu yang saya bilang Seperti serigala Seperti serigala itu wajahnya Habis itu seluman ular Itu banyak sekali menempel Seluman ular Kalau seluman ularnya bukan hanya satu Bukan Banyak seluman ular Jadi Makanya Bapak diserang Pak Mimpi Pernah mimpi digigit ular katanya Makanya Bapak diserang Makanya Bapak diserang Memang dia gak suka sama Bapak Mau dibuat Bapak itu pisah gitu Ya bertangkar terus Biar Bapak itu sama ibu gak saling menyayangi lagi Saling kintai lagi Gimana cara biar Bapak itu benci, jijik, gak suka gitu Katanya pernah masuk ular Iya, masuk ular Aku mahakti Ibu yang bunuh Berapa kecil Saya itu ngalah terus Jadi pergi ke air aja ngalah Kalau dia marah udah Ambil ransel Ambil panting Berangkat Dapat, maju Dapat, gak dapat Pulangnya maghrib Menghindari percocokan itulah saya Gitu Saya memang udah tau gitu Wah dia ini orangnya Sedikit-sedikit ngambak Sedikit-sedikit ngambak Makanya saya Eh mau kemana Ibu ini makhluknya yang mengganggu Sudah ditarik panglima Kita akan interogasi Biar terungkam nih Apa yang mengganggu ibu sebenarnya Yuk sini ibu Siapa kamu Kambing Kambe 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 Apa? Nama tempat apa ya? Apa? Kamu tadi sebut apa? Kambe 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 apa maksudnya? Nama tempat apa? Hewan Hewan Kambing dong Kambe Kambe kan disana juga bahasanya Hantu 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 Ada hantu namanya Kambe Hantu Hantu Kambe Basa Klementan Kayak mana hantu jawab Kambe Kambe itu kayak pertanung Hantu-hantu jadian itu Jangan-jangan yang gila panglima siluman itu Ya sudah Jadi kamu hantu Kambe Apa kaitanmu dengan keluarganya bapak? Maksudmu menyusun ke siapa? Ketika Aku Dipolihara Dengan Mansi Hantu Aku Menyusun Kepada Mansi Yang Yaitu Kau Hah? Kamu menyusun sama ibu? Hah? Di saat Aku Menyusun Tabung Manusia Kau Akan Merasakan Gatal Dalam Tumpu Gatal Gatal sininya Oh ya Allah Sini Gatal Ketika ibu gatel di bayu darah itu dia lagi nyusu Orang ngajar kamu gak sopan Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Tentu kambek Okun 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 Jokun Namun Don Tuhan Dia termasuk anak buah yang setia Dia akan menjaga nama Majikannya jadi dia gak bakal ngaku menurut dia Yaudah nanti juga akan terungkap Untung gak semua apa aja? Menggaguh beliau itu untuk apa? Tujuannya apa kamu? Tujuanku Menjatuhkan Dan Yang Kau Dapatkan Yang Kau Cari Dalam hal usaha Dapatkan Dapatkan Kau Sebuah Kepuasan Kepuasan Dapatkan Oh Maksudnya urusannya ini dengan bisnisnya Bapak? Atau dengan Ibu? Semua Yang Kau Tuhan Tak pernah Memuaskan Hati Dalam hal usaha Ya Tuhan Banyang Cari kerja Kurang lebih beberapa bulan ini sih Dari bulan Oktober itu Kalau gak salah itu Jadi Berhalangan terus itu usaha saya Biasanya lancar-lancar aja sih Di baletnya Beli tanah itu sama kebun itu Jadi Saya jual lagi Tapi untuk sekarang Malah macet Pas saya sakit Berarti sakitnya sudah sekitar 8 bulanannya Saya sakit dengan bisnisnya juga ini ya Kamu iri Ingin Menutup Rezeki beliau Biar banyak halangannya Biar gagal gitu Akan selalu Terputus Habunganmu Dengan Siapapun Kemarin Beliau sempat muntah-muntah itu Gangguan dari kamu juga Gue digagalkan Biar gak sampai kemari Yang Karena Kami Tak menyukai Kami Dia tak menyukai kami Alasannya apa? Karena Kemanapun Kau Pergi Untuk Mencantau Tentang Apa Bayangkan Alami Kami Akan Ber Oksin Dalam tubuh Begitu ibu berniat berubat Dia langsung demo Langsung kebetar Sama badan Sini kok ada Jadi ibu orang dirasakan kebetaran Terus dada sakit Dada sakit Leher kayak kecekik Dada aku yang sering sakit itu Kamu kak Lidah ibu rasa apa? Gatel perih Kayak saryawan gitu Gatau sih Kayak kita makan nanas itu Tapi kalo dikacain Gak ada Gak ada Gak beriksa kemana pun Iya Gak ada penyakit kalo dibawa ke dokter Selain ke dokter udah ke alternatif juga gak ada hasil Udah ke paranormal segala Kenapa sih sedendam itu kalian nih? Apa salah kami? Gak minta Gak minta Gak minta Gak minta Gak sukanya gar-gar apa? Gak suka sama Bapak? Iya Orang kalo periksa Pasti ini yang dimarahin Coba jelasin Apa alasanmu gak suka sama Bapak tuh? Emangnya Bapak pernah Sini Pak Tanya Pak kan Bapak Cok coba Bapak yang dituju nih Kok bisa gak senang sama saya Kenapa? Gak bapak kita waspada aja Gak bapak itu Gak bapak itu Gak bapak itu Kayaknya rendah banget dia Gak bapak itu 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 sering jual-jual ibu ada tenggorokannya sakit ketel kayak ketekan ini sekarang Ismi lagi merasakan kedaritan batuk-batuk kalau tidur bisa batuk sendiri sabar kenapa pendarahannya? kenapa gak berhenti? bulu-bulu bulu-bulu kamu berarti kamu yang suka sama ibu kenapa? yang kau lihat bermunat panjang iya yang gak serigala itu kan kamu didugasan mencelakai ibu tapi ujung-ujungnya kamu jatuh cinta sama ibu aku menyusun lewat ikan binatang tetapi ketika aku diperihara diperihara oleh manusia agung terbiasa dengan manusia kamu dipelihara oleh dukun oleh dukunnya terbiasa untuk ngapain? bikin gaktel menyusui bahkan meniduri 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 berarti kamu yang menyamar jadi wajah ayahnya wajah anaknya wajah suaminya itu kamu aku ketika kau merasakan tidur seakan kau terjatuh pernah gak mimpi? seolah terjatuh kayak tidur kayak kaget kayak ngambang kayak terlempar ya gak bisa tidur kenapa kok mimpinya kayak gitu? kamu yang ganggu aku mulai menyentuhkan tubuhku dan astagfirullah kayak tubuhnya ibu yang ibu mimpi akhirnya kelihatan anak itu jadi gerakan di tubuh ibu tuh kayak lagi bercinta gitu parah kamu kenapa jahat kayak gitu ah? kamu tadi bilang karena gak sukanya sama bapak kalau gak suka sama bapak kenapa ibu yang diserang? ketawa ngeselin banget nih Amis itu bapak bilang bawa Amis kan? kenapa hanya bapak yang mencium bawa Amis ibu? enggak Amis itu bagian dari airku astagfirullahaladzim sebenarnya air apa? tanya pak air benihnya itu bapak yang bawa itu bilang kok bisa kayak gitu kamu? yang ngirim kamu siapa? Tuhanku sama sepertimu laki-laki itu ada masalah apa dengan bapak? dia lebih tinggi dari lebih tinggi dari bapak Tua apa Manda? Tua lebih tinggi, lebih tua ciri-ciri lain? kulitnya? sama cepetin kesawo matang satu kampung itu pesisir 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 kaum itu hp saring hinggap namun ục pundak pun ada makro kanak kecil hinggang di pundak ibu ibu rasa berat enggak? berat tegal correctly keponakan ku tuh kalau main ke rumah tuh gendong terus dia katanya anaknya eh Dedeqnya Alisna katanya ya Dedeqnya aku katanya siapa anak kecil itu? dia dan ku ku ngongong datang ke tempatmu dengan berromoian berkomplot jadi makhluknya itu salah satunya anak kecil yang memplokin ibu mentaya ha? mentaya mentaya apa itu bu? mentaya ya di ketapang di tempat kami nama itu? nama daerah? mentaya lah laki-laki itu dari daerah mentaya temannya bapak atau tetangga atau masih keluarga? apa teman kerja? yang menghantarkan kami ke tempatmu berarti dukunnya dari mentaya? kalau yang nyuruhnya dari mentaya dia dekat kami itu majikanmu yang nyuruh itu lebih tua dari bapak lebih tinggi, kulitnya sama terus apalagi cirinya? ih ngapain kamu? gimana? ih kamu ngapain tuh? gila apa dia? gila apa kamu? binatang binatang kecil yang datang ke ibu ular yang dibunuh ibu itu teman kamu itu? seperti kutu-kutu beras kenapa? kutu-kutu beras itu kenapa? telah sampai dalam ramahmu menyebabkan apa dia? dia akan menyebabkan kulit akan terasa panas kulit ibu terasa panas? ih ih yang disini yang kayak di inis yang kayak jalan-jalan itu tapi segini-segini aja kalau kaki segini sampai sini aja gak bisa tidur kalau jalan-jalan iya tuh tiba-tiba aku gatel juga nih hehehe enggak stafsur ajal emang enggak enggak nanti mati minallah teman penjahat banget sih kamu apa? apa? enggak kamu pengerikan aku takut sama kamu kamu pikirkan kita ada apa kamu? enggak aku cuman nahan aku cuman nahan aku apa? aku senang berulang ajal aku 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 sasak sifanah napa Allah 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 Oke makhluk dibanak aja sudah dinetransir karena sudah membahayakan Kita akan mengurang informasi dari S.W.T yuk Baik Baik Kau coba coba Baik 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 Bahasa kehaian pak Paham Pian Coba bahasa liris aja Nggak Bahasa Kalimantan aja lah Bahasa kita Ini bahasa apa yang disebut Bahasa Dayak Nggak paham Nanti salam kali maksudnya Salam sama anda itu Maaf kami kurang tahu Ya perut sakit Oh Minang Perut Ibu Lista sakit Ada yang ganggu ya Selamat siang Selamat siang Saya bersedih Karena Bermasalah Nah Nggak perut Sakit Nak tu Bersemanjak Sebelumnya ni Dia Bertinggal berdua Berdua Nak tu berawal bertiga Nak tu berpisah Nak tu berserorangan Tak ada suami Mungkin Bapak tugas Tempat yang jauh Yang dulu Nggak ada kan Nak dari situ Sudah ada rasa Sakit Karena seri Nggak ditinggal Bapak tugas luar kota Nggak Itu kerja Sapa Oh Tak ada Berhari-hari Sepi Maka dia Selalu Bersetubuh Dalam mimpi Nggak 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 Pergi kan Berapa lama Kerja 8 jam Kerja Kalau jaga Sapa Jadi bukan berhari-hari Pendidikan sini Satu bulanan Sudah lama Sudah lama Masih belum punya anak Awal tuh Sudah Tambah lagi Nak kamu Berurusan Dengan orang Berurusan dengan orang Waktu Bisnis Nah orangnya itu Nah orangnya itu Nggak dia berair Itu berairan? Iya Ini pertanda Tangan disubasa Nggak itu Dia berair Orangnya berair Orang itu Tidak jauh Dari perairan Tapi Kampung Ya Kampung Kena Berurusan Dengan Itu Ada Usaha Kertanahan Nah Ya Kamu Inatah Menarik Dengan seorang Pada saat itu Itu bisnis Jual beri tanah Karena Kamu punya Satu Kekuatan Diterimu Tidak Kamu ada Kekuatan Kamu dari dalam Itu dari amalan beliau sendiri atau? Tidak Karena Dia berurusan dengan orang-orang Yang berkuat-pekuat Iya Mas Bekuat itu Orang-orang Kuat-kuat Iya Maksudnya kekuatan beliau itu Dari mana? Dia beda Ini berbeda tempat Beda kelahiran Kamu itu keras Kamu itu biasa Tapi kamu sama-sama juga punya kuat Dia itu berurusan dengan orang-orang hebat Dalam kekuatan Kekuatan secara jago-jago Orang yang punya power Jago-jago itu adalah jagoan Ilmu-ilmu Kamu ingat Oh jawara-jawara Oh jawara Maka setelah pelepasan tanah itu sebelum kamu berpindah tempat Itu ada orang Dia itu dari perairan Dekat dengan air Dan itu berinisialnya ada Nak tak sebut Dia itu dengan huruf ini N Laki-laki itu dengan huruf N Tua ya? Lebih tua dari bapak kan? Ubanan udah Tapi dia lebih itu Lebih badannya Tinggi Lebih Tinggi Tinggi darimu Kamu ingat Karena dari perantaraan itu terjadi perselisihan Maunya tidak berhubungan langsung denganmu Itu ada persaingan bersegi tiga Itu yang mau beli tanahmu Dulu mudah sekali dalam usaha Iya Benar Tapi setelah itu berselisi dengan dia Kau pun jadi permasalahan Setelah kau sakit semua berlantakan Iya Benar Enggak ada satupun Olehnya enggak fokus sih Enggak masalah tuh Karena memang ini pertarungan Dibuat Dibuatkan Kau pun yaksikan yang sendiri Apa nak dibuat dia Selain huruf N itu ada lagi enggak? Oh Karena dia pun tidak seorang Banyak Dia itu punya ada satu kelompok Kak pun sama tak sendiri Ada timnya Banyak kelompok olehnya Kelompok dua beli itu Nah itu lah kau Ini tak mau berhenti Tangannya kuasa terus Karena ada energi negatif itu Dan kita bicarakan ini Tapi itu benar-benar Teman itulah Pemasalahannya Dan kau pun termanfaatkan oleh Makhluk tusuk Akhirnya menidurimu Sering mimpi terus Karena kau pun sering sendiri Karena dia sering sekali di luar rumah Bekerja Bekerja Kalau pulang nyari ikan itu Maka bawa terasa kau membencinya Pengen cerai aja dalam hati Rasanya kau itu tidak mau disentuh olehnya Malas Malas untuk melayani Sebelum pun kau keluar darah itu Malas Tapi sebelum kau ingat lagi Sebelum kau itu banyak keluar darah Kau itu sering sekali bermimpi berhubungan dengan Seseorang Kadang menyerupai dirimu Menyerupai ayahnya sendiri juga Iya Kadang anakku Mana ada seorang ibu Berhubungan badan dengan anak Dengan orang tua Laki-laki Kau pernah berhubungan dengan laki-laki Itu adalah bapakmu dalam mimpi Tak ada itu dalam itu Berhubungan sesama itu Tak boleh Bagaimana kalau bukan itu Makhluk yang jahat Setelah itu semakin deras Darahmu mengalih Enggak berhenti-henti Dan berwarna hitam Astagfirullah Ya benar Memang warna hitam Bukan berwarna merah Karena itu berwarna hitam Sejahat itu ya dia Itu tidak ada Pemikiran Pemikiran adalah Dimana kepuasannya Untuk menjatuhkan dirimu Tapi kau tak jatuh Jadi tujuan awalnya Tuk bapak biar usahanya Enggak ada yang jalan Bukan itu saja Tapi untuk menyerang dirimu Maka itu pada saat Aku ingin sekali kau itu datang ke tempat ini Maka itu setelah ia mahu Baru kau terasa muntah Ya mahu Karena itu beraksi berawal Karena dari dirimu Kenapa? Karena berkaitan dengan Itu adalah Nafkah Yaitu di perutmu Iya ya keluar Keluar Bisnis itu untuk mendapatkan uang Untuk menafkahi keluarga Makanya urusan dengan perut Karena berkaitan masa lalumu pun juga sangat berat Ingat tak? Masa lalumu juga pun sangat berat Ini semua akan dalam kelima belajaran untuk kalian Iya Bebelajaran? Enggak Karena makin masih di alham Kalau tidak hebat juga saya masih masuk penjara Itu karena sangat berat Maka lagunya dia pun Kelam Itu tak peduli Apapun dia lawan Dia pun pernah menjatuhkan orang Menyakiti orang Berkaitan dengan darah yang bercukuran Itulah yang terjadi Makan ini sekarang Ini adalah pemberian darah utuhmu Aku sudah selama lagi terjadi Ini semua untuk kalian Sudah cukuplah sudah Inilah kenapa Menimpa awalnya Dia tidak menyukainmu Mau menyatukanmu Supaya kau tidak lagi jagoan Kenapa kau sebagai keamanan Karena kau ditakuti dan diserani Tuhan pun tidak melihat masalah rumah Kau membunuh Kau melakukan hal yang tidak Itu ada masalah rumah Tapi sekarang kau mencoba untuk lebih baik lagi hidup Tapi kau di uji oleh istrimu Terima Sekarang ada semua ada Tuhan Membantu kalian Tolonglah Aku bergetak makan tupa Kata Pahit itu Pahit itu sedih Bahasa aku baik Pahit itu sedih Sakit Rasa sedih dan rasa sakit Kepahit Iya Kepahit ya sakit Ini maaf Ini saya harus panggil kakek dan ini atau apa Kakek Kakek dari jalur ibu atau apa Dia Kenapa aku Membuka Kena Tahu bagaimana dia Perkalanan hidup Dia tidak Dia tuh Tapi dia tuh Kepada istri Karena dia cinta Bagaimanapun dia nakal Di luar Dia tetap kembali Kepadamu Nakal Jahat Tapi sekarang cukup Karena anakmu Kenapa Setiap mimpimu Anakmu Mengintipmu Karena Setiap perbuatan Orang tua Anak melihat Dan menjadi contoh Untuk anak Itu Pertanda Agar kalian Berbuat baik Dan bersikap baik Agar anak-anak kalian Mencontoh Kalian yang baik-baik Apa yang kita nak cerima Itu berhati pelajari Masalah kita Pati berkaitan Dari tuh dah Tidak lagi usah Menyalahkan mereka Sekarang perbaiki Perbaiki dirimu Ini yang sering sakit Nusuk-nusuk di dadah itu apa? Itu Karena mereka Menusukmu Meritualnya dengan cara Ditusuk itu Pakai boneka ya? Ya Itu nyata Hampir Anak ini pun tadi Tak sanggup Untuk menerima Oh maafkan Ismi tadi Tadi ada sakit Kau lihat tadi Batu yang tak berhenti Maka tuh Aku ambilkan Ali Agar supaya Tak tersampaikan Astagfirullah Ismi Ya Allah Ya Rabbim Oh dihalangi ibu Biar gak terungkap Sekarang baik Makasih ya kak Namanya kakak siapa? Kakek siapa? Ino 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 Kakek Ino Sebelah bapak Aku dari Cuamimu Kakeknya bapak Namanya siapa ingat? Atau Ino Ino Dia itu keras Sejak kecil Hidupannya Menghidupi dirinya Sendiri Kerja sendiri Kau menghidupi dirimu Sendiri Maka kehidupanmu Keras Bertarung Berlawan Sekuat tenagamu Tapi ingatlah Dalam perjalanan Hidup Perjuangkan Dengan cara yang baik Juga Masalah lumu Sudah cukup Masalah lumu Sekarang Kau harus Membesarkan Anakmu Dengan yang baik Dan haram Agar menjadi Bekat dan bercahaya Di dalam dirinya Anakmu baik Sangat baik Berbeda dengan Nak tu Tolonglah Supaya dibantu Maka ada saja Kau penghalang Kedatanganku Ketempat ini Bersyukur Atas pelindungan Tuhan Alhamdulillah Sampai Walaupun banyak halangan Hampir terjatuh Pesawatmu Ya Allah Astagfirullah Benar Tak main-main Pedak laman Sana sangat keras Sudah cukup Sekarang Perbaiki dirimu Karena Baiknya Tuhanmu Kau meyakini Kau adalah Seorang Muslim Yang kau sembah Adalah Allah Sangat baik Allah bagimu Karena apa Dia tidak melihat Masa lalumu Dia tidak melihat Kau seorang Pembunuh di masa lalu Tapi Dia melihat Bagaimana Perjuanganmu Untuk sesuatu Yang lebih baik Lalu Allah Allah itu Maha pengampun Dan penyayang Maha pengasih Maka mintalah Semuanya terhadap Allah Jangan lagi Kau membenci Suamimu Hormati dia Sebagai Kepala rumah tangga Hormati dia Sebagai Imam di rumahmu Contohlah yang baik Terhadap istri dan anakmu Menjadi imam yang baik Cukuplah Jawamu Tidak ada yang tahu Sehebat apapun dirimu Gelak kau bertanggung jawab Terhadap dirimu Sendiri Sejauh apapun Maha usia Tetap bertanggung jawab Atas setiap Perbuatannya Kalau menurut kakek Inok Ini bapak perlu diobati juga Apa Hanya ibu aja Keutamaannya adalah Dia Kerana terbatas Dan keadaannya Kerana sudah Sangat berupaya Dan Tuhan mempermudah Semua rejeki Tiba-tiba mendapatkan Rejeki Dalam kesulitannya Sudah waktu Dan takdir yang baik Maka itu Tolonglah dengan Kesanggupannya ini Supaya dia Berikan lagi Kesihatan juga Ketenangan Ada rumah tangganya Tak ada Kesibutan Kau itu Sesungguhnya Keturunanku yang baik Tidak pernah Mau meminta Masa terkerja Tidak pernah Minta Tidak pernah Sebab pusat sendiri Maksudnya pernah Datang orang tua Tak pernah Gak pernah Walaupun susah Gak pernah Ngerja sendiri Dari bulu Cimbuta Pusat sendiri Nikul kayu Sendiri Maka itu Kekuatannya Ada Aksyar dia Kau pasti Berlihat kekuatan Di dalam Tunggungnya Takkan dia Seorang Apa yang kau Tanam di dalam Dirimu Buanglah semua Kekuatanmu Hanya ada Tuhan Di dalam Dirimu Karena apa Tidak ada Yang bisa Mengelak Kematian Tak ada Yang bisa Mengelak Kematian Sesakti Apapun Manusia Tak ada Yang bisa Kalau sudah Waktunya Dipanggil Kepangkuan Allah Dia kembali Dalam penuh Sukacita Itu para Nabi Beda dengan Manusia Biasa Ketika Kembali Merasa Takut Kenapa Atas Perbuatannya Sandiri Saya orang Hidup Keras Kalau A A Anak Istrinya A Itulah Sekadar Keperbaiki Lagi Untuk Bisa Lebih Baik Sabar Itu Utama Sabar Mendengar Omongannya Sangat Tidak Menyenangkan Orang Sabar Itu Bukan Berarti Lemah Tidak Orang Sabar Itu Justru Dia Menunjukkan Kekuatannya Karena Apa Dia yakin Karena Akan Ada Masanya Pembalasan Atas Siapapun Yang Menzolimi Kita Harus Sabar Terima Padanya Jaga Anak Dan Istrimu Mereka Adalah Pahala Bagimu Untuk Menutupi Kesilapan Di Masa Lalu Kau Orang Baik Anak Baik Maafkan Juga Orang Tua Tak Ada Maksud Mereka Untuk Juga Membiarkan Karena Itu Semua Atas Juga Kemohon Kalau Tidak Seperti Itu Kau Tidak Terbentuk Menjadi Kuat Kau Pun Menjadi Ister Yang Baik Tak Boleh Marah Dan Membentak Suami Tak Boleh Memancing Kemarahan Suami Pesan Untuk Anaknya Apa Panggil Nggak Siapa Nah Rahul Rahul Sini Nak Ada Pesan Dan Kakek Sini Nak Anak Baik Anak Soleh Dia Menangis Itu Terlihat Saya Dapat Dia Sangat Menyayangi Kalian Itulah Kenapa Dia Hadid Dalam Mimpimu Karena Dia Penyelamat mu Jaga Orang Suamu Mereka Orang Baik Kau Bangga Terhadap Ayahmu Bangga Terhadap Ayahmu Sayang Sama Mamamu Sangat Sayang Peluk Ayahmu Mereka Sama 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 Ingatlah Jujutan Tangitnya Betapa Dia sangat Menyayangimu Dan Membanggakanmu Bagi orang tua Dia tak melihat Siapa Dia Mereka Dulu Tak melihat Apalagi Allah Mamamu Sama Mamamu Yang sudah Melahisanmu Panju Sini Panju Sini Sini Bagaimana Kau Pilih lagi Mereka Mak Katakan Kepada Bapak 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 Tolong Bantu Doakan Sembamak Supaya Sembuh Katakan Tolong Minta tolak Anak Anakan Ibu Hukun Bawabatin Biar Sembuh Tangannya Anak Anak Bayi Beruntunglah Karyan Tak sebuah Anak Seperti ini Mempenuhkan Orang Tuhan 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 Kalau saya sakit Dia yang nyo Tuhan Coba Nak Terlihat Anak Ini Memperjuangkan Orang Tuhan Dengan Bahasa Yang Baik Lalu Sekali Bismillah Terima Dan ini menjadi lembaran kehidupan yang baik. Kau anak baik nak. Inilah dia hadir di antara perbuatan yang tidak baik dalam mimpimu. Dia menyaksikannya. Kerana dia itu menyadarkanmu. Terima kasih nak. InsyaAllah. Terima kasih. Salam, salam. Ya, jadi anak baik. Rajin pergi mengaji. Jangan tinggalkan solat. Doakan kedua orang tuamu. Supaya disehatkan dan diberi rejeki yang baik. MasyaAllah. Berterima kasih nak terhadap ibu ini. Terima kasih. Ya, sayang. Anak baik, anak soleh. Tak saya pamit jaga anakmu baik-baik. Kau lihat tangisannya. Air mata kesucian. Tak semua anak seperti anakmu. Saya nak pamit. Terima kasih, Tok. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kau diberikan semua. Amin ya, Allah. Semua itu adalah dari Allah. Minta lah kepada Allah. Ikuti apa yang dianjurkan. Ingat dari Allah semuanya. Ini kakak percaya. Percaya semua Allah. Minta lah kepada Allah. Ibadahmu. Mohon kepada Allah. Buat kesembuhan. Ibadahmu. Mungkin hanya sekedar doa dan sholat. Tapi ucapan dan juga sikapmu. Harus mencukupi semuanya. Agar menjadi sempurna. Marilah semua. Saya nak pergi. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita langsung melakukan pengobatan. Masuk ke ruang klinik, Ibu. Kita terapi, Ibu. Saya berjikir dalam hati. Mata lihat ke saya. Audhu lillahi minashyantuan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya kepemimpin, Pak. Jambut jikir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.